Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Amman Ba'ad Sahabat PNF yang dirahmati Allah Pada bulan Ramadan ini Izinkan saya untuk berbagi skabur sirih Tentang kegiatan olahraga Selama bulan Ramadan Sahabat PNF Bulan Suci Ramadan adalah Bulan yang penuh keberkahan Di bulan ini kita umat muslim Diwajibkan untuk berpuasa Dan disunahkan berbanyak amal soleh Karena Allah berjanji Akan melipatkan dakan pahala Segala bentuk ibadah yang kita lakukan Selama bulan ini Namun seringkali Kita menjadi malas beraktifitas Saat kita menjalani puasa Di bulan Ramadan Dengan alasan khawatir puasanya nanti tidak kuat Apalagi hanya untuk menyisihkan waktu berolahraga Padahal olahraga Selain mampu menjaga kebogoran fisik Selama kita berpuasa Tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur Atas nikmat tubuh sehat Yang dianukrahkan Allah Kepada kita sekarang ini Sahabat Banef Yang dimuliakan Allah Kali ini Izinkan kami mengajak Untuk sedikit mengkaji fakta menarik Tentang hubungan olahraga Dengan kesehatan Saluran pencernaan Yang mungkin belum pernah Kita ketahui sebelumnya Tentunya sudah sering kita dengar Bahwa di dalam usus Atau saluran pencernaan kita Tendapat bakteri baik Yang menguntungkan bagi tubuh Akan tetapi Selama ini yang kita pahami Adalah bakteri yang menguntungkan itu Berasal dan dapat berubah Karena faktor asupan makanan Yang baik saja Misalnya Konsumsi makanan berserat Seperti kuah, sayur Atau minum susu Yogurt Yang dapat menurang Pertumbuhan bakteri Yang menguntungkan kade Sahabat Banef Yang diramah Ternyata Berdasarkan riset Yang pernah dilakukan Olahragan juga mampu Memodifikasi jenis bakteri Yang ada di dalam saluran pencernaan Apabila kita berolahraga 3 jam Dalam 1 minggu Atau minimal 25 menit per hari Dapat mempengaruhi 3 komposisi bakteri baik Yang ada di dalam saluran pencernaan Ada 2 bakteri yang berperan Dalam mengurangi peradangan Kedua bakteri tersebut Bekerjasama Nantinya dengan sistem imun Bawaan kita di usus Untuk menjaga Keseimbangan tubuh kita Agar terhindar Dari penyakit Atau infeksi Kemudian Ada 1 bakteri Yang dikaitkan dengan Keseimbangan indeks masa tubuh Jadi bakteri tersebut Banyak terlibat Dalam keseimbangan Metabolisma tubuh Dan menjadi salah satu faktor Yang mencegah obesitas Perubahan bakteri-bakteri baik ini Mengalui olahraga Ternyata sangat bermanfaat Bagi kesehatan secara keseluruhan Sahabat TNF Yang berbahagia Sekarang Tempat waktu terbaik Olahraga Satu Bulan puasa Ada beberapa pilihan Waktu yang disarankan Yang pertama Setelah sahur Jika kita berolahraga Pada waktu ini Disarankan Untuk olahraga Yang ringan-ringan saja Agar tidak Menghabiskan energi Terlalu banyak Saat berpuasa Seperti jalan santai Atau sekedar Pergangan tubuh saja Yang kedua Sebelum berbuka puasa Atau 30-60 menit Sebelum buka puasa Biasanya Ini adalah waktu yang cocok Bagi yang ingin Menurunkan perat badan Kita bisa melakukan Olahraga Dengan intensitas sedang Seperti jogging Ataupun bersepeda Yang ketiga Adalah 2-3 jam Setelah berbuka puasa Di waktu ini Kita bebas Memilih Olahraga ringan Sedang Ataupun berat Seperti lari Tentat beban Dan lain sebagainya Karena kita bisa Minum kapan saja Yang paling penting Pada prinsipnya Adalah pemilihan Olahraga Di bulan puasa Disesuaikan dengan Kemampuan Dan tetap Konsisten Dilakukan Sahabat BNF Yang berbahagia Marilah Kita mencoba Untuk tetap Menyesihkan Waktu kita Untuk berolahraga Di bulan suci Romandot ini Selain bermanfaat Bagi kesehatan Tetapi Insya Allah Juga bisa Bernilai pahalan Bila kita Niatkan untuk Ibadah Merawat Dan mensyukur Inikmat tubuh Yang sehat Dari Allah ini Terima kasih atas Perhatiannya Semoga bermanfaat Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Allaillahi La'amta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas